Ancamannya berat kalau umat meninggalkan ulama. Pertanyaan saya, Yai, apa ancamannya kalau ulama meninggalkan tanggung jawabnya? Apa ancamannya kalau ulama lari dari tanggung jawabnya? Dan tanggung jawab ulama adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peradaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tul ulama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sukses menggelar konferensi pemilihan pengurus baru di Pondok Pesantren Darur Rahman, mulia kencana pada Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022. Peserta konferensi kurang lebih diikuti oleh 14 ketua ranting NU sekecamatan Tulang Bawang Tengah dihadiri pengurus cabang NU Tulang Bawang Barat dan Banom seperti Ansor, Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPPNU juga hadir sebagai undangan perwakilan. Dalam konferensi MWCNU Kecamatan Tulang Bawang Tengah Tahun 2022 ini pemilihan Ketua Tanfiziyah dan Roy Suryah berjalan lancar. Dari beberapa calon akhirnya terpilih Mjang Kiswoyo sebagai Ketua Tanfiziyah dan Purnomo terpilih sebagai Roy Suryah MWCNU Kecamatan Tulang Bawang Tengah Masa Hitmah Tahun 2022-2027. Selanjutnya setelah terpilih pengurus baru MWCNU Kecamatan Tulang Bawang Tengah ini harus dapat membentuk susunan pengurus maksimal 30 hari dari sekarang dan kedepannya diharapkan dapat melaksanakan amanat ini sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton!